Oh banyak ya Ustadz ya Ada sekitar kurang lebih 800 ya 800 kalender ini Booknya ini per booknya 15 kayaknya ini Jadi ini ada berapa Per kardus ini 15 15 ini ya 15 ini 15 Kalender jinding ya Kalender jinding Kita 15 Kemudian nanti juga akan ada Kalender meja Kalender meja itu yang ini Nanti dibuka juga ya Ustadz Iya betul Nanti kita buka bersama apa aja isinya disana Nah sekarang Kita buka dulu kalender jinding Nah ini kalender jinding Ini langsung aja sampelnya ini Sudah kita buka Sudah Ustadz buka tadi Coba kita Dibuka dulu Unboxing ini namanya Istilah kerennya itu unboxing Coba di ini dari kotaknya Ustadz Siap siap Kotaknya ini Nah ini ada kemasannya nih Nah ini kemasannya ya Nah coba kita buka ini kalendernya Nah ini anak-anak Ini cover depan Apa ini Kalender jinding 2021 Disini ada tulisan visi misi sekolah Kemudian gambar gedung Di foto dari atas Drone ya View dari atas ya ini ya Pakai alat drone ini Ada logo baru nih Nah ini Ustadz ada logo baru Ustadz Sekolah Ramah Anak Insya Allah Jadi sekolah Ramah Anak ya Ustadz ya Oke baik Kemudian kita ke halaman berikutnya Apa ini Ustadz kita? Nah ini di lembar pertama Nah lembar pertama di bulan Januari Sama Februari Kita ada dokumentasi foto-foto kegiatan Ustadz Saat sebelum pandemi Oh iya baik Nah saat sebelum pandemi ini Alhamdulillah ada juara Lomba Karya Cipta Waktu itu kita borong loh Tingkat Kabupaten Gresik Oke Kemudian foto sekolah dan Ruang parkir Ustadz Gedung baru Nah ini gedung baru Jalan Martapura sebelah Sekolah gedung utama Kayaknya anak-anak belum pernah ke situ nih Ustadz Iya nanti Kalau sudah masuk ya Kalau sudah masuk ya doakan ya Semoga bisa cepat masuk Oke baik Terus Nah tentunya ada jadwal sholat juga ini Kayak tahun-tahun biasanya ya Tetap sama seperti kalender yang sebelumnya Kita tetap ada ini Ustadz quotes ya Quotes Quotes di tiap lembarnya Nah ini quotesnya Kali ini temanya tentang quotesnya itu Tentang ini Ustadz Apa itu? Nasehat Lukman Nah kepada anaknya Nah kemudian Ada jadwal sholat juga Dan Yang baru juga nanti Di setiap bulannya itu Ada Kenapa itu Ustadz? Ini tanggal milatnya Urtum-urtum Muhammadiyah Semuanya Lebih lengkap itu ya Ya baik hijriah maupun masehi Nah ini kalau di bulan Januari sama Februari Belum ada Ustadz Ya apa ya Belum ada urtum yang milat nih ya Akhirnya milat itu bulan-bulan Sepuluh gitu ya Pertengahan gitu mungkin ya Pertengahan Nah ini di bulan Maret sama April Gambarnya ini Kegiatan sebelum pandemi ya Ustadz Ya sebelum pandemi juga Jadi ada extra kurikuler Ada mainan tradisional Saat itu ada tes psikologi juga Kemudian Nah ini baru mulai ada milat Ustadz Di bulan Maret nih Ada milatnya apa itu? Tanggal 11 Maret ya Ya ada milatnya Aisyah Nah nanti supaya Supaya anak-anak dan kita semua ingat nih ya Kapan milatnya Aisyah yang hijriah ya Yang versi hijriah Kemudian ada juga di tanggal 14 itu ada milatnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM ya singkatannya Kalau di bulan April ada milat kita SDMM 1 April 1 April Semoga nanti bisa terlaksana ya Ustadz Karena tahun ini nggak bisa ya Ustadz Kita masih break dulu ini Nggak boleh berkumpul Kemudian Ya sudah sih Kemudian ada awal Ramadan Nggak terasa ya Anak-anak bentar lagi Ramadan Udah pada lunas belum nih hutang puasanya Yang punya hutang Oke Halaman berikutnya ini ada bulan Mei Juni Ini gambar Bulan Mei Juni ini Kegiatan di luar ya Ini kegiatan kelas 2 Waktu itu juga sebelum pandemi sih ya Wah seru nih ya Ustadz ya Kalau masuk sekolah tuh ya gini Rame ya Iya rame ya Terus ada milatnya apa lagi nih Ada milat Nasiatul Aisyah Di bulan Mei Nasiatul Aisyah Aisyah Iya Juga ada milatnya Pemuda Muhammadiyah Bulan Mei ini rame Padat itu ya Padat ya Nanti bulan Juni Ada milatnya IMM juga Tapi yang Hijriah Kalau tadi kan milatnya IMM yang Masihi Ini yang Hijriah Oke kita keberikutnya Ini ada Bulan Juli Agustus Ini ada bulan Juli sama Agustus Dan milat apa lagi itu Ustadz Nah bulan Juli ini sudah mulai Kita masukkan gambar-gambar saat TCC Ustadz Oh ya online ya Untuk mengenang Ustadz ya Mengenang Semoga nggak terjadi lagi pandeminya Ustadz Tapi kita punya kenangan Nah ini waktu itu anak kelas 5 ya Kelas 5 ICP Lagi ngerjakan Apa ini International Progressive Test Ya Secara daring Kemudian kita juga ada pemantapan sekolah ramah Nah ini fotonya Ustadz Faiz loh Anak-anak kecil ya Nanti dilihat sendiri Kalau udah dapet kalendernya ya Oh ini Mas Aldo nih Lagi belajar daring juga Ini lagi belajar ngaji juga nih Ngaji bersama Ngaji bersama Tetap ya Meskipun pandemi tetap ngaji bersama Ngaji jalan terus Terus hal-hal juga kita tetap ada Meskipun Meskipun online Virtual ya Nah di Juli ini ada milat apa Tapak Suci Putra Muhammadiyah Ada milatnya ikatan pelajar Muhammadiyah juga Dan ada milatnya Muhammadiyah Tapi yang Hijriah Kalau yang Masahi kan November ya Barusan kemarin Ada logo kecil disini ya Iya ada logo kecil Ada tandanya Logonya IBM sama logonya Tapak Suci Tapak Suci Ya itu ya Ya terus Di bulan Agustus Agustus Ada milatnya pemuda Muhammadiyah Tapak 5 ini kayaknya ya Ini ada logonya Bunga Melati Yang kelas 4 tau nih Soalnya pelajaran ke Muhammadiyah Kelas keempat ini Kemudian ada milatnya Nasyatul Aisyah juga Sama hari raya kemerdekaan Eh hari raya Hari kemerdekaan Indonesia Seperti biasa 17 Agustus Nah Oke berikutnya Bulan September Oktober Nah bulan September Oktober ini Apa ini ada apa ini ya Penuh dengan guru tamu Ustaz Dokumentasinya Jadi ada guru tamu Untuk Ustaz-Ustada nih Sekaligus motivasi Untuk Ustaz-Ustada Kemudian guru tamu Dokter Untuk kelas 4 Guru tamu memasak ya Dengan seponji Masing-masing jenjang sendiri Guru tamunya ya Dan sebagainya Ya 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 Nah ini di bulan September Kita ada milatnya Ikatan pelajar Muhammadiyah Di tanggal 12 Yang Hijriah Kemudian di Oktober Ada milatnya Tapak Suci Tapak Suci Yang Hijriah ya Yang Hijriah Dan Hispuluaton Yang Hijriah juga Tanggal 23 ini Tanggal 23 Nanti Masa Hinya bentar lagi Bentar lagi Tanggal 20 Desember Kita tunggu ya Sebentar lagi kita Memilat Di alaman serah Mestinya bisa kemah ini ya Ustaz Gitu ya bisa ya Tapi gak bisa Mudah-mudahan Tahun depan ya Sudah bisa kemah Nah ini Selanjutnya bulan November sama Desember Ini lembar yang terakhir Kayaknya Ustaz Kayaknya terakhir ini Oh iya Lembar yang terakhir Lembar terakhir ini Kita dokumentasikan juga Kegiatan Ordernya anak-anak ya Ustaz Yang gak kalah serunya Semoga tahun depan bisa ya Bisa Lagi ini ada Di Pare English Camp ya Ya English Camp One Week English Holiday Kemudian ini HW Camp Terus Ada beragam kegiatan Terus ada apa lagi nih Ustaz Ada milatnya apa itu Ini milat Muhammadiyah Milat Muhammadiyah Ya yang masehi 109 masehi ya Kemarin barusan kita merayakan Kan secara daring ya Gabung sama pimpinan pusat Kemudian di bulan Desember Ini Desember Nanti juga ada Ya milat Hizbul Watton Oke HW ini ya Ya bentar lagi Oke anak-anak Demikian ya Ulasan isi kalender Binding SD Muhammadiyah Manjar Kita lanjut ke Kalender meja Jadi tahun depan kita Nuansanya kuning ya Ya ini kuningnya Dominan kuning Milo color Ya Anak-anak Ternyata tahun ini Tahun 2020 ini Kita juga Merilis atau mencetak Kalender Untuk keperluan Kantor Atau kelas ya Namanya kalender meja Nah ini bentuknya agak kecil ya Kita Unboxing dulu Ini Kita buka dulu Kemasannya ini Masih plastikan ya Ini anak-anak Ini kita Ada Cetak Kurang lebih 200 ya 200 ya Karena memang Kebutuhannya untuk kelas Sama ruangan-ruangan Yang ada di sekolah kita Dan juga mungkin Untuk beberapa Keperluan yang lain Baik Nah ini Jadi nanti Ciam ini meja Di kelas ya Ustaz Ada ininya ya Ustaz Cantik bukan Lebih kecil ukurannya Dari yang Kalender jinding ya Tapi nuansanya tetap sama ya Ustaz Ya nuansanya Sama ini Ya Gambarnya Kayak tadi Kontennya juga sama Dengan kalender jinding ya Cuman memang Disini tidak ada Jadwal sholat Karena memang Spacenya tidak mencukupi Tidak memungkinkan Cuman ini Apa Beda juga ya Ustaz Kalau tadi Satu lembar Ada dua bulan kan Januari sama Februari Nah ini Satu lembar Satu bulan ya Ustaz Tapi bolak-balik Jadi habis cover Januarinya kok mana Kok gak ada Di baliknya Nah ini Januarinya Februari Jadi bolak-balik ya Jadi total ada berapa lembar nih Enam Kan bolak-balik Oh ini Nah ini ada Dalam satu tahun Penanggalan kalender 2022 Ini Lebih kecil memang Jadi dikumpulkan Jadi satu Halaman ya Berarti kalau sama Yang ini Sama covernya Ada tujuh lembar Total tujuh lembar Ini Ini kumasannya Seperti ini Dan nanti mudah-mudahan Bisa kita manfaatkan Untuk keperluan Pergiatan belajar Mengajar Di SD Muhammadiyamanya Mudah-mudahan Dan Dan uniknya lagi Ustaz Ini bisa dicoret-coret nanti Oh iya betul Karena di kelas Terus misalnya Ada agenda kelas nih Atau ada agenda sekolah Nah bisa nih Ditulis disini Oh tanggal 10 itu Ada kelas meeting Misalnya Catatan kecil gitu ya Oh tanggal 15 itu Ada lomba Nah bisa dipakai catatan disini Jadi bisa untuk reminder juga Ustaz Iya Lebih enak ini ya Bisa dibawa kemana-mana juga Bisa dibawa kemana-mana juga Nah kalau rapat biasanya itu Biar Setiap kegiatan itu Tidak saling tumpang tindih ya Iya Maka diperlukan catatan-catatan Di agenda kalender ini Oke Bisa awal lebih bermanfaat Oke Mungkin demikian Review Untuk unboxing Kalender 2021 Kemudian dapat dimanfaatkan oleh kita semuanya Untuk kegiatan belajar mengajar Tadaa Assalamualaikum Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax